Selamat datang di channel Bang Hen, berikut ini gue akan berbagikan tutorial cara memblokir akun facebook sendiri untuk selamanya Bagaimana caranya? Simak video ini sampai habis Nah jadi untuk cara memblokir akun facebook sendiri untuk selamanya caranya sangat mudah sekali Sebagai contohnya di bagian ini saya menggunakan facebook saja ataupun anda juga bisa menggunakan facebook biru Nah untuk cara simple saya menggunakan facebook saja jadi saya buka untuk facebook Dan berikutnya silahkan anda login menggunakan akun facebook yang ingin anda blokir untuk selamanya Untuk langkah berikutnya kita lanjut ke pengaturan dengan cara kita lanjut di bagian icon titik tiga sebelah kanan paling atas Nah yang ini dan selanjutnya kita scroll ke bawah kita lanjut di bagian pengaturan Kita klik di bagian pengaturan selanjutnya kita lanjut di bagian informasi pribadi dan akun Nah yang ini kita tap saja di bagian informasi pribadi dan akun kita lanjut di bagian kepemilikan dan kontrol akun Kita klik dan selanjutnya kita lanjut di bagian penonaktifan atau penghapusan Nah yang ini Nah di halaman ini ada dua opsi untuk opsi yang pertama nonaktifkan akun yang kedua hapus akun permanen Karena di bagian ini kita ingin memblokir secara permanen untuk selamanya jadi kita centang saja di bagian hapus akun permanen Berikutnya kita lanjut saja selanjutnya silakan anda memberi alasan mengapa anda ingin memblokir akun facebook untuk selamanya Sebagai contoh misalkan masalah privasi kita lanjut dan berikutnya kita scroll ke bawah kita lanjut di bagian kepenghapusan akun Dan selanjutnya kita scroll ke bawah dan di bagian ini yang perlu kalian perhatikan sebelum menghapus akun facebook untuk selamanya ataupun memblokir Kalian juga bisa mengunduh informasi anda seperti foto postingan dan lain sebagainya Kalian lanjut di bagian unduh info dan sebagai contoh saya tidak ingin mengunduh Jadi saya lanjut di bagian hapus akun yang ini kita klik saja Dan berikutnya diminta kata sandi untuk mengonfirmasi pemblokiran Jadi kita masukkan saja Dan jika sudah kita lanjut saja Dan berikutnya konfirmasi penghapusan akun permanen ataupun blokir secara permanen Jika anda sudah siap untuk memblokirnya kalian klik saja di bagian hapus akun dan akun anda akan dihapus secara otomatis Dan anda juga bisa membatalkan sebelum 30 hari mendatang Nah jadi demikian untuk caranya semoga saja video ini bermanfaat